Saudara bulan suci ramadhan membawa berkat tersendiri bagi pedagang es dolai di pleret Purwakarta, Jawa Barat. Es campur yang melegenda ini selalu menjadi buruan warga untuk berbuka puasa. Inilah es dolai, es campur pemilik Pak Dolai. Lokasinya berada di pasar kuliner pleret Purwakarta, Jawa Barat. Setiap hari menjelang berbuka puasa, warga selalu mengantre untuk membeli es campur ini. Bahkan tidak sedikit warga yang sengaja datang sejak siang supaya kebahagiaan membeli es dolai. Rasanya yang manis dan juga segar menjadi pilihan yang tepat untuk berbuka puasa. Apalagi harganya pun murah meriah. Kenapa Bu membeli es dolai? Enak. Enak? Emang Ibu langganan beri es dolai di sini? Sering. Yang menarik beri es dolai ini apa Bu? Murah banyak, enak. Sudah sehat tahun sudah diambil? Iya. Es dolai ini sebenarnya sama dengan es campur lainnya. Namun lebih tenar dengan nama es dolai karena penjual awalnya bernama Haji Ujang Dolai yang sudah berjualan sejak tahun 1982. Kini usaha es dolai diteruskan oleh anaknya Asep Mulya. Menurut Asep, di bulan Ramadan penjualan mereka meningkat hingga dua kali lipat. Dalam sehari bisa terjual sebanyak 900 porsi es dolai dengan omset mencapai 10 juta rupiah per hari. Alhamdulillah, kalau bulan Ramadan pasti penuh. Bisa ngabisin berapa banyak Pak di setiap hari? Paling rata-rata 800 bungkus. Itu di hari biasa atau hari Ramadan? Hari-hari biasa menurut Ramadan. Rata-rata sampai 900 bungkus. Kalau hari biasa? Hari biasa tergantung cuaca sih. Kalau satu minggu bisa 800 bungkus. Kalau hari-hari biasa paling 500. Untuk harga es dolai cukup terjangkau, yakni 12 ribu rupiah per porsi. Jika Anda penasaran ingin merasakan sensasi berbuka puasa dengan es dolai, mungkin Anda bisa langsung mendatangi lapak es dolai yang terletak tidak jauh dari stasiun pleret Purwakarta.